Oke, kembali lagi di eksperimen, tapi kali ini aku nggak akan ber-experimen. Di video kali ini aku hanya akan menunjukkan tentang memberi kalian kabar tentang Discord server yang barusan aku buat. Di sini mungkin nanti akan menjadi lebih berguna. Nah, aku di sini akan memberi tahu terlebih dahulu tentang peraturan-peraturan, perkenalan, dan seputar server ini yang nantinya kalian bisa manfaatkan. Untuk link invitation-nya sendiri nanti akan aku share melalui deskripsi dari video ini maupun di seputar channelku. Yang deskripsi channel itu nantinya di setiap video ke depannya akan ada link untuk masuk ke Discord channel. Oke, pertama di sini ada channel perkenalan dan peraturan. Di sini nanti ada deskripsi perkenalan, kemudian ada juga penjelasan tentang tiap-tiap channel ini nantinya dapat digunakan untuk apa. Ini kalian bisa baca sendiri, tapi intinya semoga kalian mau membaca semua ini karena khususnya bagian peraturan ya. Agar nanti kita semua bisa nyaman di server ini karena server ini juga untuk umum. Aku akan jelasin secara umum fungsi dari channelnya. Tentunya perkenalan dan peraturan ini adalah channel untuk peraturan yang aku buat untuk server ini dan juga perkenalan. Apa itu server ini? Kemudian di pengumuman, ini nantinya apabila ada pengumuman yang akan aku berikan, misal ada sesuatu yang penting yang harus aku berikan, beritahukan, ataupun apapun itulah, ataupun update, atau misal ada perubahan peraturan, mungkin nanti aku akan sampaikan di sini juga, atau gimana. Nah, kemudian ada text channel general. Text channel general ini, ya bisa untuk ngobrol santai, untuk cerita, curhat, atau apapun semuanya itulah. Keluk, kesah, atau apapun. Pokoknya ini ya untuk asal-asalan, kalian mau buat apa juga terserah, asal tetap mengikuti peraturan. Kemudian ada channel QnA, UA, Unreal Engine. Channel ini dapat kalian gunakan untuk bertanya-jawab antar pengguna atau antar orang. Benar. Ya, jadi nanti kalian bisa langsung mengirim pertanyaan, misal kalian ada error di kode nih, terus kalian nggak tahu harus ngapain, silahkan kalian bisa bertanya di sini. Bagus kalau misal pertanyaan kalian dapat terjawab nanti di sini oleh orang lain, ataupun oleh aku sendiri. Kalian di sini tapi kalau bertanya, juga kalian harus memberitahukan informasi, seperti apa penyebab errornya, error message-nya apa, kemudian gambar kode atau tulisan kode, pokoknya informasi-informasi itu. Tidak cuma untuk error, tapi channel ini juga dapat digunakan untuk bertanya, misal gimana ya caranya aku untuk mencapai ini, gimana caranya aku menerapkan ini dalam gameku, atau gimana. Itu pokoknya semua pertanyaan yang berkaitan dengan Unreal Engine dapat kalian tanyakan di sini. Selagi aku bisa menjawab, aku akan berusaha untuk menjawab. Kalau kalian bisa menjawab dan mau mencoba untuk menjawab, itu juga akan lebih baik, karena kalian juga bisa belajar melalui menjawab pertanyaan. Tidak perlu takut salah. Kalau salah pun akhir-akhirannya paling cuma error, kan cuma itu aja, nggak sampai fatal. Kemudian ada channel game dev. Channel ini dapat kalian gunakan seputar game dev, game development. Bisa kalian gunakan untuk mencari orang, misal kalian ingin melakukan game jam. Biasanya game jam kan ada timnya, nah kalian bisa cari orang di sini, yang sesama orang yang tertarik, nanti mungkin bisa kolaborasi, kemudian kalian juga bisa mempamerkan game ciptaan kalian, perubah gambar, video, ataupun link kepada game kalian yang sudah kalian publish dalam it's.io, atau mungkin kalian sudah publish ke Steam, kalian bisa pamerkan di sini, supaya kita semua, orang-orang di channel ini bisa melihatnya. Bisa untuk sarana promosi kalian juga loh. Siapa tau kalian menciptakan game, nah bisa taruh sini aja, supaya kita bisa tau game kalian itu game seperti apa. Syukur-syukur kalau kita tertarik, kita bisa mainkan game kalian atau beli malah. Untuk topik request, ini bisa kalian gunakan untuk merequest topik. Seperti judulnya, kalian bisa request, aku, kamu ingin video seperti apa, kamu ingin aku melakukan eksperimen seperti apa, ide eksperimen seperti apa, misal game mekanik apa yang menurut kalian menarik, atau kalian ingin tau, apabila kalian tertarik, bisa langsung dicurakan di channel ini aja. Mungkin kalau aku juga tertarik, aku akan buat, tapi kalau aku kurang tertarik, atau menurutku terlalu kompleks, akan aku pertimbangkan lagi. Jadi, yang kalian tulis di sini itu belum tentu aku kerjakan. Tapi paling nggak, ada kemungkinan untuk dikerjakan. Ya, tulis-tulis sajalah, terserah lah. Berfantasilah seliar mungkin lah di sini. Kritik dan saran. Channel ini dapat kalian gunakan untuk mengkritik aku, maupun memberikan saran, untuk perkembangan kita bersama. Perkembangan channel, atau perkembangan komunitas ini. Agar nantinya bisa semakin baik. Kalian silahkan berkritik ria di sini. Sejujur-jujurnya saja, silahkan, sepedes-pedesnya, nggak apa-apa. Asal, yang membangun ya. Kalau pedes tapi nggak ada isinya kan, ya buat apa. Voice channel juga bisa kalian gunakan, untuk sesama orang yang lagi online. Tapi aku, jarang paling aku di situ. Aku juga jarang online discord. Tapi aku usahain untuk sering-sering ngecek lah. Oke, aku akan menjelaskan peraturannya. Ada beberapa. Harap taati ya, karena ini untuk kebaikan kita bersama. Yang pertama, sudah pasti hargai semua orang. Channel ini, server ini merupakan komunitas umum. Aku juga nggak tahu akan ada berapa orang yang ada di channel ini. Tapi sebaiknya, agar kita semua merasa nyaman, kita mari bicara yang sopan, yang ramah. Jangan melakukan tindakan bullying, pelecehan, rasisme, ataupun hal-hal yang buruk lainnya kepada orang lain. Kemudian, jangan ada konten yang bersifat not safe for work atau tidak aman untuk umur tertentu. Jadi karena channel ini juga untuk semua umur, kita juga tidak membatasi anak kecil atau orang yang masih muda sekali untuk belajar. Jadi, ya sebaiknya kita juga menghargai mereka. Kemudian, jangan spam. Karena spam itu mengganggu semua orang. Jangan share informasi pribadi. Seperti nomor telpon kalian, alamat, atau apapun itu, pokoknya jangan share informasi pribadi karena untuk mencegah pencurian data. Ada kemungkinan data-data kalian tercuri atau tidak sengaja tersebarkan untuk mencegah hal-hal yang tidak kalian inginkan. jangan share informasi pribadi. Kemudian, hati-hati terhadap phishing. Apabila terdapat suatu link yang menurut kalian mencurigakan, entah dari aku atau entah dari siapapun itu, jangan dibuka. Jangan malah kalian penasaran karena itu bukan sesuatu yang remeh. Itu dapat menimbulkan suatu bahaya ya. Ya, kalian juga jangan share-share link yang berbahaya. Jangan share-share jangan share link yang tidak aman ya. Paling nggak, kalau mau nge-share, HTPPS lah. Ataupun kalau kalian nge-share, jangan yang isinya virus gitu ya. Jangan ya. Oke, mungkin itu aja. Semoga kalian bisa memanfaatkan komunitas ini lainnya. Semoga bisa bermanfaat. Oke, mulai sekarang, kalau kalian ada pertanyaan, bisa juga komen di YouTube. Tapi lebih baik lewat sini sih, karena bisa menunjukkan gambar, kode bisa lebih enak juga lewat sini. Kalau misal aku udah terlalu lama nggak menjawab gitu, kalian bisa komen baca Discord atau apa gitu. Siapa tau aku malah nge-check komen YouTube daripada nge-check Discord. Oke, sekian dulu di video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa join.